Hai, baru lagi sama aku Amanda Di video kali ini, aku mau ngebersihin mesin kopi Jen aku lagi Tapi di video kali ini, aku membersihkan si mesin kopi espresso aku Menggunakan deterjen, seperti janji aku di video sebelumnya Nah, kalau untuk video sebelumnya, itu adalah merupakan rutinitas aku setiap malam Kalau ngebersihin mesin kopi Tapi untuk yang Jen kali ini, membersihkannya itu rutin setiap bulan Karena untuk perharinya, aku itu konsumsi atau dipakainya mesin kopi ini 3-4 cup ya Untuk seharinya, jadi kurang lebih 1 bulanan rutin harus aku bersihin menggunakan deterjen Nah, mau langsung aku mulai aja Tapi ntar dulu, ini deterjennya, kalau kamu nanya beli di mana Ini aku belinya di Tokopedia secara online Karena sekarang lagi di rumah aja, jadi secara online aja aku belinya Oke, yang aku sediain disini alatnya Ada buat nyikat group headnya nanti Kemudian aku punya obeng juga Untuk obengnya nanti aku buat nyopot yang saringan yang ada di group headnya Jadi mau aku copot biar lebih bersih Langsung aja Ini dia masih pake filter yang biasa Copot aja langsung Nah, ini diganti pake blend filter Terus setelah ini aku tambahkan dengan deterjennya sebanyak 3 gram Disini juga udah ada kok panduannya cara pemakaian deterjennya Jadi, kalau disini kan emang gak ada bahasa Indonesia ya Jadi, ini juga ada bahasa Inggrisnya juga Tapi disini, kalau kamu gak ngerti ini ada petunjuknya Jadi, gampang banget Disini aku pake 3 gram 3 gram kalau kamu gak ada timbangan Terus adanya sendok teh itu kurang lebih setengah sendok teh itu 3 gram Kalau di aku, 3 gram itu Cukup 1 sendok ini aja 1 sendok kecil Langsung dipasang aja Di group headnya Sama kayak kemarin Aku memberikan waktu 10 detik Jadi, mulai dari 10 detik ya Pasang lagi Sama, mulai 10 detik lagi Aku ngelakuin backflash ini Sampai deterjennya itu udah gak ada Jadi, gak cuma sampai 5 kali Kalau disini kan panduannya emang sampai 5 kali kan Kalau untuk kamu udah 5 kali udah bersih yaudah Tapi kalau aku sampai gak ada busanya aja Sampai gak ada busa deterjennya Masih ada busanya Masih ada busanya Dan masih ada butiran deterjennya juga Jadi, mau aku ulang lagi Lihat untuk yang ke-6 ya Masih ada juga deterjennya Jadi, aku ulang lagi Biasanya aku ulang kayak gini itu sampai 8 kali Baru dia bener-bener bersih Udah gak ada sisa deterjennya Udah gak ada busa-busanya juga Setelah ini Mau aku sikat buat group headnya Karena di bawahnya Itu dia ada rongganya Jadi, di area situ juga kamu harus bersihin Sekarangnya gini aja Sikat Setelah disikat group headnya Disini juga aku mau buka filter Di dalam group headnya Itu kan dia bisa dibuka ya Itu juga aku pengen bersihin juga Karena untuk minyak kopinya Kadang dia kurang bersih juga Kalau cuma kita melakukan backflash aja Jadi, mau aku rendem juga Untuk saringannya itu Nah, disini aku pakai obengnya kayak gini Ini sebenarnya obeng buat kamera Cuman ini bisa dipakai buat ini juga ya Karena obengnya pas Jadi, aku pakai ini aja Nah, kelihatan kan? Ini yang ada di group headnya Setelah kita backflash aja Ini masih banyak banget bubuk kopinya Kalau kamu nggak buka Lama-lama berkerak Lama-lama bakalan takutnya Malahan nyumbat filter yang ada di group headnya Dan ini masih ada minyak-minyak kopinya juga Jadi, abis ini dibuka Ini juga mau langsung aku sikat lagi Buat group headnya Di bawahnya Karena drip tray-nya ini udah penuh Jadi, aku buang dulu Ini kan drip tray yang ada di sini kan kecil Aku buang dulu Setelah dibersihin pakai sikatnya Di sini mau aku langsung lap aja Karena dia belum kering Kalau keburu-kering Nanti keburu susah Jadi, aku langsung lap aja dia Pakai lap yang bersih ya Karena ini kan buat kopi Nah, di group headnya juga setelah dicopot Itu dia masih ada bekas sisa-sisa minyak kopinya Jadi, nggak cukup kalau cuma kamu backflash aja Group headnya udah selesai Sekarang tinggal steam one-nya Di sini untuk steam one-nya Ini karena belum aku bersihin Sekalian aku bersihin untuk yang pakai daya terjen aja Ini masih kayak ada kerak susu di sini Jadi, ini mau langsung aku basahin Pakai air panas Atasnya udah bersih Untuk steam one-nya Ini juga aku copot ya Copot aja Saat kamu nyopot yang steam one-nya ini Jangan lupa Untuk karetnya kamu perhatiin Jangan sampai hilang Terus, di sini gunanya aku nyopot ini Mau aku ikutin rendem juga Karena ini ada kerak-keraknya Dan kemungkinan besar Di dalamnya juga ada keraknya Karena dia kan nyemplung di dalam susunya kan Saat kita steam susu Ini aku taruh makok aja dulu Ini juga Katuin Ininya dicopot ya Yang tadi kamu copot ini Ini dimasukin juga Yang kecil-kecil kayak gini juga Dimasukin Karena ini keraknya Ini kan dia ada keraknya kopi kan Minyak kopi Jadi harus ikut direndem juga Biar dia nantinya Fungsinya masih baik gitu Ini juga ikut direndem Portafilternya Sediain kayak gini Terus Udah ready semua buat direndem Kamu ngerendemnya jangan pake air biasa Harus pake air panas Ini air panasnya aku udah masak tadi Karena kalo gak dimasak Kalo pake missing kopi ini Kelamaan aku nuangnya Kurang lebih 1 liter air panas Ditambahkan dengan deterjennya Deterjennya itu Kamu bisa pake 1 sendok teh Setara dengan 6 gram Aku disini pake 2 sendok ini Ini sendok bumbu sebenernya Cuman karena takaran 1 sendok ini Pas 3 gram Jadi aku menggunakan 2 sendok Jadi 6 gram ya Merendam alatnya ini Kurang lebih 30 menit Jadi aku kasih waktu Biar sampai 30 menit Matiin mesinnya Tarik dip traynya Untuk dicuci Setelah ini Lap semua body Mesin kamu Ngelapnya ganti lagi Jangan pake Jangan pake lap yang tadi Karena lap tadi kan kotor kan Jadi kamu ganti Biasanya aku juga Copot colokannya Ini juga Aku cuci juga Kalo kamu cuman Diisi ulang terus Yang ada nanti Ada keraknya Dan ini kan juga ada Titik-titik bekas air Gelumbung airnya kan Itu wajib kamu cuci Kalo bisa Setiap Seminggu sekali lah Kamu cuci Paling telat ya Kalo aku biasanya Kalo ini udah berkurang tinggal dikit Aku ngisikan sampe full ya Paling 2 hari juga Dia udah tinggal dikit Jadi langsung aku cuci Jadi untuk bar Untuk mesin kopi Harus dijaga banget Kebersihannya Setiap lap Juga harus Harus dipisahin Lap antara Gelas Lap antara Bodinya Atau Lap untuk susunya Itu harus dibedain Kalo gak Pera buat kamu Untuk si kopi Itu bercampur aromanya Nah Ini udah 30 menit Aku ngerendamnya Udah 30 menit Jadi mau langsung aku cuci aja Dan nyucinya Itu seperti Nyuci piring biasa Disini Untuk Drip traynya Udah aku cuci terlebih dahulu Setelah semua Dicuci bersih Kayak gini Ini dilapin Mau langsung aku lapin Aku pasang Karena disini juga Aku mau sekalian kalibrasi Sebenernya Untuk perendaman Alat-alat Yang aku rendam itu Ada tujuannya juga Dan kenapa Pake deterjen Itu untuk menghilangkan Minyak-minyak kopi Yang ada di dalam sini Nah Ini kan dia Dalamnya juga Harus Bersih juga Jadi caranya Membersihkannya Ya tadi Harus direndam Menggunakan deterjen Jadi semua yang ada Minyak-kerak minyak Yang tadinya Masih tersisa Kalau untuk Kamu cuci Pakai air biasa aja Itu gak akan hilang Itu akan hilang Saat kamu rendam Jadi ini Kayak baru lagi Dan seenggaknya Rasanya Nanti juga akan Fresh Untuk minuman yang kamu bikin Itu akan lebih fresh Untuk perintilan kecilnya Jangan sampai hilang Ini kerak-kerak Untuk minyak kopinya Juga udah gak ada Udah bersih Jangan lupa dipasang lagi ya Untuk steam one-nya ini Kelihatan kan Untuk kerak susunya aja Dia terangkat Dia bersih Ini mau langsung aku pasang Yang untuk group headnya Juga langsung aku pasang juga Jangan sampai kebalik Nah Untuk masang filter Di group headnya Usahakan sampai dia tuh erat Kalau enggak Nanti pas kamu bikin espresso Takutnya malah dia copot Jadinya kurang maksimal Ekstraksi di kopinya Filternya Pakai yang normal lagi Kalau biasanya Setelah selesai semua itu Aku gak melakukan kalibrasi langsung Aku biasanya melakukan kalibrasinya itu pas Aku mau gunain ini Baru aku sekalian melakuin kalibrasi Cuman Karena ini sekalian mau aku bikin Biar kamu juga lebih paham Jadi setelah dibersihin pakai deterjen Usahakan untuk pemakaiannya Untuk yang pertama Itu kamu melakukan kalibrasi dulu Jadi langsung aku nyalain dulu Oke tungguin ready Di sini Aku mau timbang buat kopinya dulu Aku pakainya 22 gram Pas ya 22 gram Untuk espresso yang pertama Espresonya itu aku buang Enggak aku konsumsi Karena barusan Aku bersihin pakai deterjen Jadi takutnya masih bau Atau masih tercampur dengan deterjen Jadi yang pertama Lebih baik kamu buang aja Nah espressonya ini aku buang Untuk yang keduanya Di sini Enggak aku buang Jadi langsung aku bikin buat menu Yaitu aku membuat Satu piccolo Dan juga Single ristretto Kalau kamu pakainya Espresso Ya bisa satu cappuccino Atau satu espresso Terserah kamu Sesuaiin aja dengan Setelan yang ada di mesin kamu Untuk kopinya sama Aku menggunakan 22 gram Ini untuk ristretto nya Untuk yang single ristretto nya Mau aku cobain dulu Yang kedua Aku mau langsung Bikin untuk Piccolo nya Setel dulu Untuk steam nya Udah Buang airnya dulu Nah ini piccolo nya udah jadi Langsung aku cobain aja Jadi tips nya Buat kamu yang habis melakukan Pembersihan pada mesin kopi espresso Menggunakan deterjen Usahakan melakukan kalibrasi Kalau kamu mau gunakan Mesin kopi itu lagi Jadi Untuk kalibrasi nya Untuk kopi yang pertamanya Usahakan kamu buang juga Karena takutnya Itu masih ada aroma Aroma deterjen nya juga Jadi untuk aroma kopi nya Nanti biar dia gak tercampur dengan aroma deterjen Saat kamu bikin cappuccino Cafe latte Ataupun Kopi-kopi yang lain Oke Segitu dulu video kali ini Semoga ngebantu Dan sampai ketemu di video selanjutnya